Hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan Hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan Liturgi gerejawi mengawali masa prapaskah dengan Misa Rabu-Abu yang menandai dimulainya retret agung bagi seluruh umat katolik selama 40 hari disebut Rabu-Abu karena di dalam Misa tersebut umat mendapatkan berkat tanda salib dari Abu Didahi Abu tersebut diperoleh dari hasil pembakaran daun palma kering yang telah diberkati dan digunakan pada Misa Minggu Palma setahun sebelumnya Kitab suci mengisahkan Abu sebagai tanda pertobatan dan juga menjadi tanda kesedihan dan penyesalan Oleh karena itu, ketika memberikan berkat Abu, pastor atau prodiakon pemberi Abu akan mengucapkan kalimat Bertobatlah dan percayalah pada Injil Penggunaan Abu dalam liturgi berasal dari zaman perjanjian lama Sebagai contoh, dalam buku Esther Mordecai mengenakan kain kabung dan Abu ketika ia mendengar perintah Raja Ahasueros untuk membunuh semua orang Yahudi dalam kerajaan Persia Esther 4 ayat 1 Ayub menyatakan sesalnya dengan duduk dalam debu dan Abu Ayub 42 ayat 6 Dalam nubuatnya tentang penawanan Yerusalem ke Babel, Daniel menulis Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa Dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta Abu Daniel 9 ayat 3 Dalam abad kelima sebelum Masehi Sesudah Yunus menyerukan agar orang berbalik kepada Tuhan dan bertobat Kota Niniwe memaklumkan puasa dan mengenakan kain kabung Dan Raja menyelubungi diri dengan kain kabung lalu duduk di atas Abu Yunus 3 ayat 5 sampai 6 Yesus sendiri juga menyinggung soal penggunaan Abu Seandainya mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu terjadi di Tirus dan Sidon Maka sudah lama orang-orang di situ bertobat dengan memakai pakaian kabung dan Abu Matius 11 ayat 21 Contoh-contoh dari kitab-kitab ini, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru Menunjukkan bahwa mereka yang menyesali dosa-dosanya menaburi diri dengan Abu Serta membalut tubuh mereka dengan kain kabung Itulah asal-usul penggunaan Abu Yang kemudian gereja perdana mewariskan penggunaan Abu untuk alasan simbolik yang sama Dalam liturgi kita sekarang Dalam perayaan Rabu Abu Kita mempergunakan Abu sebagai tanda bahwa kita wajib menyesali dosa-dosa kita Terutama selama masa Prapaskah Karena sudah masuk ke dalam liturgi gereja Ada bahaya orang terpaku pada ritualnya Dan kurang memaknai penghayatannya dalam kehidupan Maka katekismus gereja katolik mengingatkan sabda Yesus agar kita jangan terjebak hanya pada ritual Melainkan memberikan makna dalam tindakan nyata Secara spesifik Gereja tidak membuat suatu aturan khusus mengenai berapa lama kita harus menjaga Abu didahi Umat katolik dapat menentukan sendiri berapa lama dia menjaga Abu didahi Meskipun Sebagian besar umat memakai Abu sepanjang hari setelah menerimanya saat Misa Ada juga umat memiliki kebebasan untuk membersihkan Abu tepat setelah Misa selesai Sesungguhnya Abu yang dioleskan didahi merupakan tanda pertobatan hati Agar kita menyadari betapa rapuhnya kita Dan betapa pentingnya mengandalkan hidup pada kerahiman Allah Maka pastor atau prodiakon mengucapkan Ingatlah, engkau berasal dari debu dan akan kembali ke debu Dengan kata-kata ini Kita diingatkan bahwa manusia diciptakan dari debu tanah dan akan kembali ke tanah Kejadian 2 ayat 7 Dengan menyadari kerapuhan kita, kita membangun niat tobat Dan tekat untuk hidup suci dengan pengendalian diri Melalui mati raga untuk meningkatkan hidup spiritual Gereja mengajarkan untuk mewujudkan mati raga dengan berdoa Berpuasa, perpantang, berderma, melakukan lebih banyak karya kasih dan menerima sakramen tobat Jadi, berkat Abu tidak dimaksudkan sebagai jimat yang mempunyai daya magis Juga bukan sekedar ritual tanpa makna Berpuasa dan berpantang Mempersatukan sedikit pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib Sebagai sili dosa kita dan demi mendoakan keselamatan dunia Itulah salib yang harus kita pikul sehari-hari seturut teladan dan perintah Yesus Setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku Lukas 9 ayat 23 Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku Ia tidak dapat menjadi muridku Lukas 14 ayat 27 Mari kita mulai merenungkan makna dari Abu itu sendiri Dan mengawali masa prapaskah dengan hati yang penuh penyesalan akan dosa-dosa Hapus seribu anakmu Hapuskan dosa-dosa Segurung sesal ini Tolong konuş respond Saya tidak bisa mem outfit aku Taklah yang aku tidak mem Chapul Bapak mandi dia Menangkap mati dia Namun tetap ku percaya Maha Rahim Tengah Tak payah kau tengah Menatap wajamu Namun tetap ku percaya Maha Rahim Tengah Maha Rahim Tengah Maha Rahim Tengah